Kita telah mempelajari materi kas yang berhubungan dengan pengendalian internal, di mana salah satu bentuk pengendalian internal adalah kas kecil dan rekonsiliasi bank. Sekarang kita masih membahas materi yang sama terkait dengan kas, namun lebih berfokus pada apa yang disebut setara kas. Kita selama ini sudah sering melibatkan akun kas dan selalu berhubungan dengan transaksi contoh pembelian barang secara tunai. Sehingga kita masih membayangkan bahwa kas yang dilaporkan di laporan keuangan adalah hanya uang tunai. Di sesi ini kita akan membahas bahwa laporan keuangan tidak hanya melaporkan hanya akun kas, tapi nama akunnya adalah kas dan setara kas. Nah di sini kita akan mengetahui apa saja transaksi yang bisa kita laporkan sebagai setara kas. Perusahaan melaporkan kas di laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Laporan arus kas menunjukkan detail informasi terkait dengan dari mana kas berasal dan untuk apa kas digunakan selama periode waktu tertentu. Materi laporan arus kas masih akan kita pelajari di mata kuliah selanjutnya di akutansi keuangan menengah 2 dan akutansi keuangan menengah 3. Karena penyusunan laporan arus kas membutuhkan pemahaman kita terkait dengan semua akun. Sehingga laporan arus kas sebelum kita bahas bagaimana cara menyusunnya di mata kuliah akutansi keuangan menengah 1. Sekarang kita fokus di laporan posisi keuangan yang melaporkan kas. Di laporan posisi keuangan, semua bentuk kas kita laporkan sebagai kas, entah itu kas dalam bentuk uang tunai, kas di bank, kas kecil. Dan seperti yang kita ketahui, kas dilaporkan sebagai kelompok aset lancar atau current asset di laporan posisi keuangan. Kas yang kita kenal terdiri dari kas dalam bentuk koin atau dalam bentuk uang kertas, dalam bentuk kas yang kita pegang, kas kecil, kas di bank. Kas dan setara kas disebutkan di PSAK 2, paragraf 2. Di situ disebutkan bahwa setara kas dimiliki untuk tujuan memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan lain. Untuk memenuhi kualifikasi sebagai setara kas, investasi harus segera dapat dikonversikan menjadi kas dalam jumlah dapat diterima dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi umumnya memenuhi kualifikasi setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu contoh 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehannya. Banyak sekali transaksi yang bisa saja kita laporkan sebagai kas dan setara kas, tapi bisa saja transaksi itu tidak boleh kita laporkan sebagai kas dan setara kas. Untuk memudahkan kita memahami mana yang kita laporkan sebagai kas dan setara kas, dan mana yang tidak, maka kita bahas contoh-contoh transaksi seperti yang bisa kita lihat di slide ini. Kita mulai dengan kas yang selama ini kita sudah pahami dan kita lipatkan dalam penjurnalan. Kas di sini bisa dalam bentuk uang tunai atau uang transfer, sehingga selama ini kita akui sebagai kas, jelas kita laporkan sebagai kas dan setara kas. Namun jika kas itu dibatasi penggunaannya atau restricted, maka kas itu tidak selalu kita laporkan sebagai aset lancar, bisa juga kita laporkan sebagai aset tidak lancar atau non-current asset. Restricted kas menunjukkan bahwa kas itu dibatasi untuk digunakan kegiatan tertentu atau aktivitas tertentu, jadi tidak untuk pengeluaran umum. Contohnya, perusahaan harus menyiapkan sejumlah uang tertentu untuk keperluan tertentu di tahun berikutnya. Jadi kas ini disebut restricted kas. Jika uang itu akan digunakan dalam kurun waktu 1 tahun, maka akan dilaporkan sebagai current asset. Namun jika lebih dari 1 tahun, maka dilaporkan sebagai non-current asset. Pelaporannya, perusahaan melaporkan sebagai restricted kas, jadi akun terpisah dari kas dan setara kas. Restricted kas ini bisa dilaporkan sebagai kelompok current asset atau non-current asset seperti yang kita sudah bahas tadi. Selanjutnya, terdapat peti kas atau kas kecil. Pasti ini jelas termasuk kas, sehingga kita laporkan sebagai kas dan setara kas. Contoh lainnya adalah short term paper atau surat berharga jangka pendek. Jadi ini bentuk investasi jangka pendek. Kita berinvestasi dalam jangka pendek. Nah, investasi jangka pendek itu pasti investasi untuk jangka waktu kurang dari 1 tahun dengan kata lain kita akan mendapatkan return dalam waktu kurang dari 1 tahun. Di mata kuliah akutansi kawan menengah 2, kita akan bahas khusus untuk investasi ini. Investasi jangka pendek kita laporkan sebagai aset lancar dengan akun investasi atau investment. Tapi tidak semua investasi jangka pendek kita laporkan dengan nama akun investment. Untuk investasi yang memiliki jangka waktu kurang dari 3 bulan, maka kita akan melaporkan sebagai kas dan setara kas bukan investasi. Namun, jika investasi itu memiliki jangka waktu antara 3 sampai 12 bulan, maka kita akan laporkan sebagai investment atau investasi dan kita pasti laporkan di aset lancar. Jika investasi untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun, maka otomatis kita tetap melaporkan sebagai investment di kelompok aset tidak lancar. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, investasi yang digolongkan sebagai setara kas itu diatur dalam PSA ke-2 baragraf 7, di mana disebutkan bahwa investasi diakui setara kas hanya jika akan sederhana jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang dari 3 bulan sejak tanggal perolehannya. Investasi bentuk ekuitas tidak termasuk setara kas, kecuali substansi investasi dalam bentuk ekuitas tersebut adalah setara kas. Sebagai contoh, saham preferen yang diperoleh dalam waktu singkat dari jatuh temponya dan tanggal penembusan yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah post-dated check. Di sini kita menerima pembayaran dari konsumen dengan check. Contohnya pada tanggal 1 Februari 2022, kita menerima check sebesar 10 juta rupiah, namun dalam check itu tertulis tanggal 1 Maret 2022 yang menunjukkan check itu bisa dicairkan mulai tanggal 1 Maret 2022. Oleh sebab itu, pada tanggal 1 Februari 2022, kita tidak mendebit kas tapi kita mendebit piutang atau receivable. Jadi untuk check seperti ini kita tidak mendebit kas. Selanjutnya, PSA ke-2 juga menyebutkan pinjaman bank umumnya dipertimbangkan sebagai aktivitas pendanaan, tapi di beberapa negara, contoh bank overdraft yang dibayarkan lagi berdasarkan permintaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan kas entitas. Dalam keadaan tersebut, bank overdraft termasuk komponen kas dan setara kas. Terkait dengan pelaporan kas, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kas dan setara kas kita laporkan di kelompok aset lancar. Di sini terdapat investasi jangka pendek yang berarti ini berhubungan dengan transaksi investasi yang memiliki jatuh tempo antara 3 bulan sampai 12 bulan. Investasi yang memiliki jatuh tempo kurang dari 3 bulan harus kita laporkan di kas dan kas ekvivalen. Ini contoh real laporan posisi keuangan milik Apple. Kita lihat dia menggunakan akun kas dan setara kas, kemudian diikuti dengan marketable securities. Ini sama saja dengan investasi jangka pendek yang memiliki jangka waktu antara 3 sampai 12 bulan. Jadi untuk investasi yang kurang dari 3 bulan dilaporkan sebagai kas dan setara kas. Untuk investasi dengan jatuh tempo lebih dari 1 tahun dilaporkan sebagai non-current asset. Di sini kita lihat ada lagi marketable securities atau investasi jangka panjang. Seperti yang sudah kita bahas di materi pelaporan keuangan dan standar akutansi, laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ikuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus gas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, setelah ini menunjukkan catatan atas laporan keuangan untuk akun kas dan setara kas, serta investasi perusahaan atau marketable securities yang tergolong jangka pendek. Di situ dijelaskan apa saja transaksi yang masuk dalam kedua akun itu. Disebutkan di kalimat pertama bahwa investasi yang masuk dalam setara kas adalah investasi yang memiliki jangka waktu kurang dari tingkat. Informasi lainnya terkait dengan detail investasi yang kita baru paham materi ini di mata kuliah akutansi keuangan menengah 3. Jadi inilah contoh catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan informasi tambahan terkait akun-akun yang dilaporkan di laporan posisi keuangan. Kita sudah membahas akun pertama dalam mata kuliah ini yaitu kas dan setara kas. Selanjutnya kita akan membahas secara detail akun-akun lainnya seperti akutansi untuk pihutang, persediaan, aset tak berwujud, dan aset tidak berwujud. Terima kasih telah menonton!